Oke, baik sekali lagi ya. Jadi, saya ulang sekali lagi menggunakan Microsoft Excel ini ya. Tidak usah menggunakan paket aplikasi yang lain kalau kita ingin menganalisis regresi rindir berganda. Nah, ini datanya yang kita ambil ini data dari, apa namanya, bukunya Kujarati, tabel 79, ini mengenai, sorry, ini saya besarin dikit, zoom-nya, karena namanya view-nya ini, sorry, view-nya saya besarin dikit, 100%, 120, 150 lah. Pastikan bahwa yang pertama kali nyusun variable baik independen maupun dependen-nya itu seperti ini. Bisa saja variable dependen-nya atau variable yang dipengaruhi-nya atau variable respon-nya itu di paling depan, lebih depan daripada variable-variable predictor-nya, atau paling belakang, biar tidak mengganggu waktu kita menyorok. Itu cara nyusun datanya. Yang kedua, yakinkan bahwa kalau pakai Excel itu add-ins yang kita punyai, data analysis ini, yang sebelah kanan ini, itu data analysis tool-nya sudah aktif. Cara mengaktifannya, ya di setting add-ins-nya. Yang ketiga, yang mau kita analisis itu adalah data aslinya, yang artinya variable-variable-nya itu dalam bentuk biasa seperti ini, sehingga y-nya ini merupakan fungsi linier dari x2, x3, x4, x5, x6, atau sebagian dari ini. Atau dalam bentuk log. Dalam bentuk log-log. Modelnya log-log. Nah, andai kan kita menggunakan tanpa log seperti ini, bedanya dengan kalau semua variable baik x dan y-nya itu dilokkan adalah dalam hal interpretasi dari masing-masing taksiran parameter regresi. Jadi misalnya, pertama kita tidak mau logkan, kita gunakan variable aslinya seperti ini. Kita gunakan x2 sampai x5 saja. Kan ada keterangannya bahwa x2 sampai x5 itu apa, misalnya ya. Bahwa y-nya adalah konsumsi daging ayam. X2-nya kira-kira pendapatan setelah pajak. X3 adalah harga eceran daging ayam per pound. X4 harga eceran daging babi per pound. Di sini x5 harga eceran daging sapi per pound. Dan oke, kita tidak gunakan x6 lah misalnya. Nah, jadi dengan mengklik data analisis seperti ini, kita pilih, kita pilih regresi, sorry ya, kita pilih regresi begini, klik. Muncullah jendela seperti ini. Jendela yang pertama kali yang harus kita masukkan adalah ring dari y. y adalah kita kenal sebagai variable respon atau variable yang dipengaruhi. Kita klik begini ya, jadi di sini. Kita solok ke bawah. Di belakang kiri itu kita solok ke bawah begini. Nah, kemudian, kita kembali setelah itu. Itu B11 sampai B34. Kemudian di sini ring X-nya. Ring X-nya ini. Nah, ini kita solok dari X2 ini. X3, X4, X5. Ini biar kelihatan. Nah, ini sampai X5 ya. Kita solok ke bawah terus. Ke bawah sampai sini ya. Nah, kemudian labelnya kita klik. Labelnya kita klik karena tadi kita waktu nyorot itu baris sebelasnya. Baik untuk kolom B, C, D, F itu kita ikutkan. Kemudian, confidence level-nya ini default-nya 95%. Artinya kita menggunakan taraf nyata pengujian 5% dan selang kepercayaan yang dibangun oleh aplikasi ini 95%. Kalau kita mau menambahkan selain 95%, kita tinggal klik di situ. Aduh, hilang dia. Klik di situ. Mana tadi? Kita tambahkan di sini 99. Nah, output-nya kita meletakkan di mana? Output-nya kita letakkan misalnya. Jadi kita klik dulu. Kalau di lembar yang sama ini. Kalau beda lembar ya, kita klik new worksheet. Kita letakkan di bawah B di sini. Misalnya di B37. Sehingga di sini tertulis dollar B, dollar 37. Setelah itu kita klik OK. Setelah klik OK, OK. Muncullah luaran dari analisis tadi. Kalau mau kolomnya dirapikan, ya dirapikan. Alat OCA misalnya. Sehingga lebarnya ini selebar dari isian terpanjang. Di sini, multiple R ini adalah koefisien korelasi berganda. Ini koefisien korelasi berganda. Korelasi ya. Yang di bawahnya, kuadratnya, kuadrat dari ini kalau dikuadratkan. Ini koefisien determinasi namanya. Koefisien determinasi. Ini koefisien determinasi adjusted ya. Adjusted koefisien determinasi. Jadi kadang-kadang orang menggunakan R bar kuadrat atau adjusted R square ini. Atau koefisien determinasi yang sudah disesuaikan, tersesuaikan. Adjusted ADJ. ADJ ya. Sama saja seperti itu. ADJ R square ya. Nah, ANOVA ini menguji tadi kan 4 variable bebas. X2, X3, X4, X5. Jadi hipotesis nolnya, hipotesis nolnya ini digunakan, jadi ANOVA ini digunakan untuk menguji apakah variable X2, X3, X4, dan X5. Ini secara bersama-sama, secara simultan, tidak mempengaruhi respon. Respon Y ya. Tandingannya itu negasi dari ini adalah tidak benar. Jadi sedikitnya ada. Sedikitnya ada variable predictor. Predictor itu X2, X3, X4, atau X5. Ada satu variable, ada satu variable predictor. Entah yang mana, bisa 2, bisa X3, X4, X5. Yang signifikan mempengaruhi. Pengaruhi respon. Kriteria penolak, jadi 4 ini karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4, X2, X3, X4, X5. Ini tolak hipotesis nol jika Sik F, nilai peluang yang dalam hal ini Sik F, signifikan F ya, itu lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Taraf nyata pengujian. Gitu ya. Alpha. Sering-sering disebut dengan Alpha ya. Nah ini 6,43, 419E min 11 ini bilangannya sangat kecil. Karena ini adalah 6,43 artinya kali 10 pangkat min 11. Jadi angka 6 ini setelah nol koma, terus ada 10 angka nol baru angka nol. Jadi angka ini agar sangat kecil sekali. Atau kalau mau dipakai misalnya ragu-ragu gini ya. Jika, jika itu kan if ya. Jika nilai peluang ini, nilai peluang ya. Lebih kecil dari berapa? 5%? 5% misalnya. Oke. Ketikkan saja hanol ditolak. Tolak hanol. Tolak hanol. Kalau lebih kecil. Kalau enggak, ya berarti terima hanol. Terima hanol. Jadi tolak hanol. Karena nilai ini sangat kecil. Tolak hanol artinya hanol ini tidak didukung oleh data. Berarti yang didukung sedikitnya ada satu predictor. Sedikitnya satu. Nah, kita mau tahu. Mau tahunya itu, ini saya kasih tanda merah. Karena ini yang didukung oleh data. Jadi kita mau tahu di sini. Di bawahnya ini ya. Ini parsialnya. Yang mana yang signifikan? X2 kah? X3? X4? X5? Yang mana yang signifikan? Sekali lagi yang kita lihat adalah peluang. Yang kita lihat di sini, peluangnya. Kita lihat yang biru ini. Jadi, yang mana di antara nilai-nilai ini yang lebih kecil dari terakhir pengujian. Nah, kalau kita lihat, ini ya, 0,0014 ini lebih kecil dari 5%. Bahkan lebih kecil dari 1%. Ini juga lebih kecil dari 5%. Jadi di sini X3, X4 yang signifikan. Sedikitnya satu kan? Berarti di sini bukan yang satu. Dua kan? Ada dua yang signifikan. Jadi yang sekali lagi yang kita lihat adalah nilai peluang. Kalau di sini istilahnya SIGF, kalau di sini P value. Nilai peluang. Nah, jadi yang signifikan dua ini. Nah, oke. Nah, oke. Terlepas dari signifikan atau tidak. Jadi, arti dari ini. Arti dari nilai-nilai ini. Bahwa X4 ini nilainya kan 0,1984. Jadi kalau X4 itu istilahnya ada dua nilai yang perbedaannya satu unit. Nah, satu unit. Nah, unitnya X4 apa tadi? Tadi unitnya X4 itu adalah sen. Jadi, retail harga daging babi ini per pound dalam sen. Jadi, kalau naik satu unit. Kalau bertambah satu unit. Atau istilahnya kalau ada dua nilai X yang ada dua nilai X4 yang berbeda satu unit. Maka si respon itu yang nilai X4-nya lebih tinggi. Kan gitu ya. Atau katakanlah kalau X4 itu mudahnya ya naik satu unit. Maka Y-nya naik 0,1984 unit. Setiris paribus. Artinya untuk X2, X3, X5 yang sama. Jadi, kalau membandingkan dua X4 yang berbeda, satu unit, X2, X3, X4, X2, X3, X5-nya pada nilai yang sama. Itu berubah sekian. Nah, perubahan itu signifikan enggak? Signifikan. Karena di sini 0,0059. Yang perubahannya signifikan, yang nilai peluangnya signifikan. Oke. Nah, yang enggak signifikan, ya X2 dan X5. X2 dan X5. Nah, itu ya. Itu penjelasan kalau X dan Y-nya tidak dilokan. Jadi, ini artinya penjelasan dari ini adalah kalau X4 naik satu unit, maka Y-nya naik sebesar 0,1984 unit. Satuan pengukurannya apa? Ceteris paribus. Demikian juga hal ini. X3-nya, kalau X3-nya naik satu unit, tandanya min. Berarti Y-nya turun. Turun sebesar 0,611 unit. Turun. Signifikan turun, tapi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, X3 turun. Tandanya negatif. Kalau harga retail daging ayam itu naik, maka konsumsinya turun. Secara teori memang begitu. Ya kan? Terutama begitu ini. Nah, gitu ya. Untuk yang X3 ya. Jadi, ini kalau datanya tidak kita lockan, baik untuk variable predictor maupun variable yang responnya. Nah, kalau dilockan. Kalau dilockan, yang dianalisis yang sini. Kita lockan dulu datanya. Datanya dilockan ya. Dengan cara yang sama seperti tadi. Data. Data analysis. Kemudian pilih regresi. Nah, yang Y-nya ini kita sorot. Yang lock. Yang lock ya, jangan. Yang Y itu. Yang lock yang mana? Oke. Ini ya. L, N, Y ini. Kita tarik ke bawah. Kemudian yang X-nya. L, N, X2. Ke kanan. L, N, X3. L, N, X4. L, N, X5. Oke. Kita sorot. Dan di sini sama perintahnya kalau outputnya kita letakkan di asal yang tumang tindih. supaya tidak tumang tindih. Kita sorot kanan. Ini ya. Misalnya di sini. Didularkan di K7. Kita klik OK. Kita lebarkan. Nah, sekarang. Oke. Ini tumang tindih. Tumang tindih dengan dengan walaupun tidak tumang tindih ini pas di sebelah kanannya. Persis. Nah. Pengertian dari ini adalah koefisien elastisitas. Oke. Kita lihat. Uji bersamanya ini signifikan juga ya. Nah, uji parsialnya uji parsialnya tetap X2 dan X3 di sini yang signifikan. X2 dan sorry. Kalau tadi yang signifikan kalau tadi yang signifikan X3 dan X4 ya. X3 dan X4 yang signifikan kalau sekarang yang signifikan X2 dan X3. Dari mana? Dari nilai peluang ini. Dari nilai peluang. Oke. Ini 0,0006. Pokoknya kalau lebih kesil dari 0,05 signifikan ya. Ini signifikan, signifikan. Jadi log X2 dan log X3. Sekarang. Sekarang dari segi tanda. Y adalah konsumsi per kapita. X2 adalah X2 adalah apa tadi? X2 adalah penghasilan kira-kira penghasilan setelah pajak gitu lah. Dalam log. Ini harga daging harga acara daging ayam. Nah sekarang kalau dari segi tandanya dari segi tandanya ini ini log X2 tandanya positif. Nah kalau pendapatan naik kira-kira konsumsi daging ayam juga cenderung naik gitu ya. Jadi tandanya plus sudah benar secara keilmuannya sudah benar. Signifikankah? Signifikan. sekarang yang X3 kalau harga eceran daging ayam itu naik maka konsumsi cenderung turun gitu kan. Harga naik maka permintaan turun. Kan gitu. Secara umum secara umum bunyi begitu ya. Nah jadi kalau ini secara tanda sudah oke. Dan ini sudah terlihat bahwa yang merah ini adalah nilai peluang dimana kalau kita bandingkan dengan terakhir pengujian 5 persen itu jauh lebih kecil. Sehingga hipotesis 0 ditolak. Hipotesis 0 disini mengatakan bahwa X2 ini tidak mempengaruhi Y. Atau log X2 tidak mempengaruhi log Y. Disini juga gitu. Log X3 tidak mempengaruhi log Y. Tapi ternyata signifikan. Walaupun 0,3 signifikan. Walaupun min 0,5 signifikan. Dari mana? Dari nilai peluang ini yang lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Nah atas dasar itulah bahwa hanya variable X2 dan X3 dalam bentuk log itu yang signifikan mempengaruhi Y. Dan ini adalah koefisien elasticitas. Koefisien elasticitas karena semua X-nya dilokkan. Y-nya juga dilokkan. Jadi artinya kalau X3 ini kalau misalnya X2 pendapatan per kapitan naik 1 persen maka konsumsi daging ayam per kapitan juga naik 0,34 persen. kalau ini harga eceran daging ayam naik 1 persen maka konsumsi turun sebesar min 0,5 persen. Semuanya C3 Rp. Pada X yang lain tetap. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya nih. Silahkan. lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Kita lanjut ke hal berikutnya. Jadi sekali lagi dalam regresi linear berganda seperti tadi ini secara umum bahwa beda kan ya. Yang beda ini parameter. Parameternya ada K. variabelnya ada K-1. Karena sebetulnya ini juga boleh dibilang X1i. Tapi semua nilainya 1. Makanya tidak ditulis di sini. Kalameternya ada K. Variabelnya ada K-1. Jadi kalau dilihat di sini beta 2, beta 3, beta K ini sama dengan 0 itu maknanya kalau hipotesis 0 benar semua beta K ini sama dengan 0 berarti ini 0 kali X2 0 kali X3 0 kali itu ya. Berarti berapapun X2, berapapun X3, berapapun XK ini tidak mengaruhi Y. Ini karena pengalinya 0 semua. Kalau hipotesis 0 benar. Kalau hipotesis 0 benar. makanya cara lain untuk menuliskan X2, X3, X4, X5 secara bersama-sama tidak mengaruhi respon itu bisa seperti ini. Beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0. Bisa. Karena itu sama maknanya. Hipotesis tandingannya tidak semua. Tidak semua. Tidak semua itu ada. Minimal 1. Ada minimal 1 yang nilainya tidak sama dengan 0. Itu kalau bahasa tadi dinyatakan pembelajarannya itu gimana ngitung F-nya harus tahu rumus ini juga. ESSE itu explain yang dijelaskan atau model model ya. Sum square jumlah kuadrat yang dijelaskan atau jumlah kuadrat model. Sementara R di sini bukan singkatan regresi ya tapi residue residue atau error ini bukan errornya bukan ini ini E itu explain ini residual jadi explain sum square dibagi residual sum square saja bebas explain sum square nya k-1 atau banyaknya variable bebas tadi seperti yang jelasin banyak variable bebas bukan banyak parameter banyak parameter dikurang 1 jadi k itu banyaknya parameter banyak parameter dikurang 1 sedang untuk yang residue itu N dikurang K D F nya decrease of freedom nya decrease of freedom itu secara umum merupakan pilihan bulat yang merupakan banyaknya kategori itu dikurangi banyak parameter yang diestimasi oke udah terima aja K-1 dan N K-1 untuk ini N M-K untuk error distribusi dari rasio ini adalah F bagaimana kita tahu F punya dua derajat bebas derajat bebas pertama adalah derajat bebas pembilang tadi derajat bebas kedua derajat bebas penyebut oke jadi sekali lagi F sama dengan ESS dibagi kami satu saya ini tulis ulang ESS dibagi K-1 dibagi RSS yang dibagi N-K jadi kalau dituliskan ini dituliskan jadi ini ESS dibagi RSS ini kan per ESS per K-1 dibagi RSS per N-K jadi N-K jadi ke atas jadi ke atas sama N-K K-1 sama hanya RSS itu residual sum square itu sama dengan total sum square dikurangi ESS explain sum square explain sum square explain sum square dibagi total sum square itu yang kita sebut dengan kovisian determinasi tadi oke kita kembali dulu sebentar ke analisis tadi kita kembali ke sini lihat ini adalah ANOVA ini adalah R square R square tadi yang tidak lain adalah hasil bagi antara SS regresi dibagi dengan SS total jadi kalau biru dibagi merah ini sama dengan R kuadrat atau kovisian determinasi itulah karenanya nilai ini 0,98 ini artinya mendekati 1 0,76 itu mendekati 0,77 bahwa model ini mendekati respon artinya errornya kecil model yang bagus errornya kecil errornya kecil kalau sempurna tidak ada error berarti sama dengan 100% kalau sempurna karena tidak sempurna ada errornya error ini bagusnya kecil sehingga si regresi ini model ini mendekati nyataan mendekati yang dimodelkan jadi sering dimaknai bahwa R2 itu merupakan persentase persentase itu bagian keragaman respon keragaman ya keragaman respon yang dapat diterangkan atau dijelaskan dijelaskan oleh variable variable predictor persentase 98% 98% nah berarti sisanya sisanya itu galat itu error itu bagus ini dari segi persentase keragaman atau variasi respon yang diterangkan oleh variable predictor sudah bagus yang sisanya bukan variable predictor yang terangkan error variable yang tidak dipakai di sini nah itu kita kembali ke tayangan di sini jadi R kuadrat adalah ESS dibagi TSS kalau yang atas ini dibagi TSS yang bawah juga dibagi TSS maka ESS dibagi TSS di sini TSS dibagi TSS 1 dikurang ESS dibagi TSS nah ini R kuadrat yang koopisi determinasi tadi ini juga koopisi determinasi jadi F sama dengan N min k per k min 1 kali R kuadrat dibagi 1 min R kuadrat kalau disusun ulang R kuadrat ini dibaginya k min 1 ini 1 min R kuadrat itu dibaginya N min k kembali ke di sini kembali ke di sini ingat ya ini formula ini harus ingat artinya begini kalau kita tahu banyaknya data kita tahu banyaknya variable atau banyak parameter K kita tahu R kuadrat R kuadrat berarti kita bisa menghitung F kita bisa menghitung F tanpa harus melalui prosedur yang apa namanya jelimet-jelimet itu jadi tinggal gini jadi F sama dengan R kuadrat dibagi K min 1 dibagi 1 min R kuadrat dibagi N min K hanya 3 kuantitas N K R kuadrat kita bisa menghitung R ini sangat terangkat ukurannya oke nah jadi ini kalau dirangkum begini dirangkum ya aturan keputusannya apa kalau nilai F itu lebih besar daripada tabelnya ini aturan lama kalau kita menggunakan tabel dulu belajar statistik dulu itu kita pakai tabel tabel statistik tabel F dengan alpha 5% 1% yang pertama K min 1 yang kedua N min K kita gunakan kriteria tolak hipotesis 0 bila F itu lebih besar daripada tabelnya ini oke kalian pakai alat bantu mencari nilai peluang kemudian nilai peluang itu kita bandingkan dengan alpha kalau nilai peluangnya lebih kecil daripada alpha hipotesis 0 ditolak kalau lebih besar hipotesis 0 diterima ya oke nah dalam publikasi publikasi nanti kalau baca publikasi yang berkaitan dengan pemodelan ekonometrik seperti ini biasanya cukup informasinya seperti ini ya ini adalah apa namanya hubungan antara CM CM dan PGNP apa namanya ini dan PGNP ya harus baca dari sini CM itu apa PGNP itu apa gitu ya oke nah child mortality kira-kira child mortality ya child mortality on PGNP nah logikanya hubungan antara keduanya itu memang harus ada secara keilmuan ya oke kalau PGNP kalau mau tanya lagi PGNP apa nih ya 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 nah singkatannya PGNP oke kalau logikanya kalau ini naik kira-kira kira-kira kayak CNP-nya naik kalau negara itu semakin kaya gitu kan maka logikanya kematian anak itu semakin kecil makanya tandanya negatif tanda negatif ya ini taksiran dari taksiran dari child mortality pada pengamatan KI ini konstantin ini koobisien apa lah tergresinya slope-nya ini dan tanda disini negatif artinya bahwa arah PGNP dan CM berbanding terbalik kan nah tanda ini harus apa namanya yakin bahwa itu sejalan dengan teori yang ada teori di bidang apa yang dibahas dengan alat bantuan statistik ini ya oke disini nilai peluangnya nilai peluangnya disini artinya bahwa konstantannya ini signifikan dan ini adalah signifikan ya karena tidak dalam bentuk log maka kalau bisa diterjemahkan satu unit peningkatan PGNP tergantung unitnya unitnya itu bisa ribuan dolar atau apa dan sebagainya ya itu akan menurunkan child mortality sebesar 0,0114 kata menurunkan ini karena tandanya sekali lagi negatif dan itu signifikan signifikan karena nilai peluangnya untuk slope ini saja ini juga sangat signifikan lebih kecil dari 0,01 bahkan gitu oke nah loh disini kok kwadratnya hanya 16% ya gak masalah ya jangan diartikan bahwa disini bahwa oh ini jelek nih modelnya belum tentu karena kalau kita itu punya data ini berdasarkan data survei data survei dan kita hanya menghubungkan antara kedua variable sebagian terhadap variable yang lain seperti ini kalau R kwadratnya kecil ya gak masalah bukan berarti terus harus jelek tapi kalau datanya itu data eksperimental data apa namanya ya kendali terhadap faktor luarnya itu sekecil mungkin harapannya juga R kwadratnya harus besar ya kalau pun nanti kalau sudah sudah bicara R kwadrat dan sebagainya itu untuk mendiagnose kira-kira asumsi apa dari apa namanya analisis ini yang kemungkinan dilanggar itu bisa jadi jadi kalau misalnya ya jadi harus tahu dulu R kwadrat itu apa adjusted R kwadrat itu apa dan sebagainya oke nah oke nah sekarang selanjutnya itu kita mau menganalisis menganalisis ya seandainya ya ini yang pertama kali ya yang pertama kali uji F uji ANOVA itu menguji keseluruhan semua variable X semua variable predictor yang dipakai ini ya secara bersama-sama tidak berpengaruh itu hipotesis 0 hipotesis tandingannya tidak semua berarti sedikitnya ada yang berpengaruh terhadap respon gitu ya ini ujinya seperti ini nah kadang kita hanya menguji sebagian saja misalnya kita pakai disini X2, X3 sampai XK kita hanya menguji misalnya X2 dan X3 ini ya X2 dan X3 ini secara bersama-sama signifikan apa enggak gitu atau X2 berapapun dan X3 berapapun itu tidak berpengaruh terhadap Y jadi yang diujian sebagian atau beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0 saja beta yang lain bisa saja tidak sama dengan 0 ya oke nah karena kita kita apa namanya lihat seperti ini ini kalau kita punya tiga varia prediktor dua, tiga, empat jadi parameternya berarti ada empat beta 1 beta 2 beta 3 beta 5 ya oke misalnya seperti ini misalnya kita ingin menguji H0-nya itu bahwa beta 3 dan beta 4 itu sama ya beta 3 dan beta 4 itu sama artinya beta 3 dikurang beta 4 itu sama dengan 0 lawannya ya enggak sama tidak benar ini tidak benar ini kan misalnya tidak sama dengan beta 3 tidak sama dengan beta 4 ya nah ingat ya awal ini X-nya ada ada X2, X3, X4 tapi yang kita uji misalnya hanya X3 dan X4 saja sama dengan 0 kita tidak menguji X2-nya kalau menguji X2, X3, X4 ya balik lagi namanya ke uji F tadi anofa tadi ya nah nah caranya pertama kita bisa menggunakan uji T tapi uji ini harus hati-hati karena antara 3 dan 4 antara taksiran parameter 3 dan 4 itu ada korelasi ada kovarian ada kovarian sehingga standar error standar error dari formula yang kalau kita gunakan distribusi T misalnya jadi T statistik T-nya sama seperti biasa hanya saja bagian bawah ini yang rumusnya nggak panjang karena beta 3 dan beta 4 itu ya tidak saling bebas tidak saling bebas jadi berapa taksiran beta 3 dan taksiran beta 4 nilainya berapa nah kalau ini yang dihipotesis 0 kan padahal hipotesis 0 itu mengatakan beta 3 dikurang beta 4 itu sama dengan 0 berarti nilai ini kan bisa diganti dengan 0 hanya standar error dari perbedaan taksiran ini standar error dari perbedaan taksiran ya nanti kalau ulang jelas bisa diulangi rekamannya itu formulanya panjang karena akan melibatkan varian dari taksiran beta 3 varian dari taksiran beta 4 dan kovarian antara beta 3 dan beta 4 caranya cara seperti ini benar-benar ya tapi agak panjang apalagi kalau kita kurang paham bagaimana mendapatkan kovarian taksiran beta 3 dan taksiran beta 4 ini tidak mudah nah oleh karenanya ada satu cara satu cara ya yang namanya disini adalah restricted least square restriction jadi ada restriksinya restriksinya misalkan perhatikan ya kita punya teladan dari top sebelumnya kita ada fungsi produksi kov du glas fungsi produksi kov du glas yang kalau dituliskan seperti ini multiplicatif ini yi sama dengan beta 1 kali x 2i pangkat beta 2 kali x 3i pangkat beta 3 kali e pangkat ui nah ini multiplicatif karena perkalian ini kali ini kali ini kali ini kali ini kalau dari segi beta 2 dan beta 1 serta beta 3 nya ini pangkat dari betanya itu 1 nah kita bisa menyelesaikan apa namanya permasalahan ini dengan cara menggunakan ordinary square dengan cara dilockkan dulu jadi kalau dilockkan menjadi log y log beta 1 atau beta 0 ya log beta 1 itu beta 0 terus ini beta 2 log x2 beta 3 log x3 nah sekarang bentuknya log semua fungsinya fungsi log log atau lin lin ya lon lon ya ya ln ln nah sama seperti tadi ini biasa setelah kita dapatkan setelah kita dapatkan ini kan variabelnya kalau ini variabel output ini variabel x2 itu tenaga kerja ini modal ya dan karena ini bentuknya log ini koefisien elastisitas koefisien elastisitas tenaga kerja terhadap produksi ditambah koefisien elastisitas modal terhadap produksi ya itu dalam ilmu ekonomi mungkin gak dia nilain sama dengan satu yang sering disebut dengan apa ini constant return to scale ya constant return to scale jadi constant return to scale itu artinya perubahan yang equi proporsional equi itu sama ya perubahan dengan proporsi yang sama di output untuk perubahan proporsi yang sama dalam inputnya nah jadi ini constrain-nya restriksinya sorry restriksinya restriksinya apa beta 2 sama beta 3 itu sama satu ya oke baik nah oleh karenanya selain pendekatan uji dia tadi halo pak boleh nanya ya boleh nanya pak boleh misalkan nih kalau mau neliti kan terus uji uji variabelnya itu mau neliti tingkat inflasi di daerah misalkan di provinsi kan itu gimana pak kalau rumus itu pakai regresi juga kan pak misalnya provinsi abcd nanti itu itu kan lebih spesifik nanti kita apa namanya kita jelaskan bahwa saya kembali kembali ke dulu ya kembali ke sini dulu bahwa oke gini kita kembali ke sini dong berarti ya keluar regresi itu adalah suatu analisis suatu metode analisis statistik ya yang digunakan untuk analisis yang sifatnya kausal sebab akibat jadi tidak asal tidak asal ada variable yang bisa dijajarkan seperti ini terus dibuat hubungannya seperti ini gak bisa jadi harus ada harus ada secara teori ke ilmuannya kalau secara teori ekonomi misalnya ya tadi misalnya output gitu ya itu sebagai fungsi dari tenaga kerja secara logika tenaga kerja itu semakin bertambah outputnya juga bertambah kalau kita kita hubungkan ya selain itu misalnya oke modal nah untuk berproduksi kan perlu modal modalnya kalau ditambah juga produksinya juga bisa bertambah kan gitu jadi kita harus tahu dulu masing-masing variable predictor itu hubungannya terhadap variable Y itu kausal atau bukan harus hubungannya kausal ya sebab akibat ya kedua kedua kan ada asumsi-asumsi itu diantaranya misalnya bahwa variable-nya sendiri itu dari skala misalnya dari skala interval atau rasio jadi interval atau rasio baik X maupun Y karena kalau bisa jadi misalnya kalau X-nya itu bukan interval atau rasio misalnya nominal atau ordinal atau kategorik Y-nya interval bukan regresi namanya ya analisisnya bukan regresi jadi kita membahas analisis regresi ini ya yaitu hubungan kausal hubungan sebab akibat sebagai penyebabnya ini sering disebut dengan variable predictor variable independent variable bebas sedang ini variable tak bebas variable respon variable dependent jadi secara teori harus ada hubungannya kalau kita hanya punya data berpasangan tapi tidak memenuhi kaitan-kaitan tertentu juga tidak bisa pakai artinya kalau pun dibaksakan dengan regresi berganda itu tidak tepat bisa jadi penggunaan kita masih bicara masih analisis regresi jadi apapun nanti yang mau diteliti sebagai respon itu harus tahu bahwa si Y ini yang pengaruhi apa saja misalnya itu tadi koproglas itu produksi koproglas itu produksi nah misalnya saya lihat ini 48 oke coba kita lihat dulu bab soal-soal di bab 7 biar-biar paham paham dari kira-kira seperti apa regresi berganda itu ya oke jadi misalnya ya misalnya ini tadi oke ini nah Y misalnya ini secara teori ekonomi ini ini anggaran pertahanan dan defense budget ini anggaran pertahanan X-X nya apa yang pengaruhi anggaran pertahanan kira-kira apa GNP ya gross national product ini X-3 nya disini adalah penjualan penjualan barang atau mungkin bantuan yang berkaitan dengan konsultasi dan sebagainya jadi ada teorinya misalnya X-4 ini adalah industri hasil penjualan industri ruang kasa aerospace ya yang X-5 nya X-5 nya ini ada kaitannya dengan masalah konflik militer yang melibatkan apakah melibatkan 100 ribu atau 100 ribu pasukan atau kurang 100 ribu lebih atau kurang kalau disini dikatakan nanti akhirnya X-5 itu akan dirubah menjadi bilangan 1 atau 0 1 kalau this variable it takes value 1 when 100 ribu atau lebih pasukan yang terlibat kalau yang terlibat kurang dari 100 ribu X-5 nya jadi 0 ini jadi variable yang tadinya bukan dummy menjadi dummy yang tadinya yang tadinya apa namanya bilangan bulat karena kan dengan cara mencacah menjadi bilangan binar 1 0 gitu kalau yang ini kan dari skala rasio semua karena satuannya dolar dolar satu mata uang itu termasuk dalam skala pengukuran rasio rasio nah tuh nonton lagi ini misalnya tadi konsumsi perkapita yang baru-baru kita bahas bahwa konsumsi perkapita itu dipengaruhi oleh yang pertama ini tentang apa konsumsi apa konsumsi daging ayam yang kedua yang pertama itu pendapatan atau pendapatan setelah pajak gitu ya kemudian harga eceran daging ayam itu sendiri kan logis itu nah mungkin juga harga pesaing atau apa namanya bisa jadi competing bisa jadi apa namanya dia istilahnya ya kalau gak pesaing ya lengkap gitu ya oke nah jadi yang perlu diperhatikan itu bagaimana hubungan siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi ya ini misalnya dalam pelajari turnover dalam pasar lapangan kerja labor market ya y-nya adalah quit laju quit berhenti berhenti di pabrik berhenti kerja di pabrik ya yang didefinisikan sebagai banyaknya orang yang meninggalkan pekerjaan secara sukarela per seratus nah jadi ini definisi operasional laju apa namanya dia berhenti kerja itu didefinisikan seperti apa nah y ya sekarang x-nya x-nya ini misalnya diproksi variabelnya kalau gak bisa langsung ya yaitu adult unemployment rate jadi laju pengangguran tenaga kerja laki-laki x2 x3-nya persentase tenaga kerja yang umurnya kurang dari 25 jadi pemilihan x-nya pun ya harus hati-hati kira-kira apa saja ya gitu nah terlepas dari pertanyaan yang akan diajukan tadi ya nanti harap diperhatikan harap diperhatikan apa namanya sahabat dari dia ya jadi harap diperhatikan yang mau jadi variable response itu apa nah kira-kira variable-variable predictornya yang mempengaruhi variable response itu apa saja gitu ya nah dari mana tahunya ya dari hasil penelitian orang-orang melalui jurnal dan sebagainya dari teori di buku-buku yang sudah mapan gitu ya bukan bukan dengan mereka-reka sendiri tentunya oh sorry soalnya saking asiknya ngomong itu ada yang belum masuk maaf mudiara oke bentar sementara itu ide ya jadi gini termasuk misalnya ini permintaan uang permintaan uang itu sebagai fungsi dari apa ini kan kalau dilihat ini permintaan uang real ya kan Y nya disini gross domestic product R nya disini bunga ini bunga permintaan uang pada waktu T sama dengan ini GDP pada waktu T disini bunga pada waktu T tapi ya harus dimensikan bunga yang kapan kan gitu kan atau rata-rata bunganya dan sebagainya ya ini datanya setelah data dipasangkan ya kalau kita misalnya mau menyelesaikan seperti ini beta 1, beta 2, beta 3 nya berapa ya mirip-mirip seperti cara menyelesaikan kopdukelas ini kan multiplicatif supaya kita bisa cari beta 1, beta 2, beta 3 topinya ya modelnya dibuat aditif dilockkan dulu log MT sama dengan log beta 1 ditambah beta 2 log GT ditambah beta 3 log RT plus O selesakan baru nah yang yang seperti ini sekali lagi ya intinya kita harus tahu apa namanya bahwa masing-masing variable predictor itu memang mempengaruhi atau memiliki efek terhadap variable response ya oke kita ke 4-8 tadi lari ke sini ya oke jadi multi-regressions multi-regressions oke of null ke ini ya restriksi restriksi nah ini nanya ke jauh soalnya ya oke jadi andakan kita punya ini X2 X3 X3 X4 yang pengaruhi kita ingin hanya ingin menguji beta 3 dan beta 4 saja yang sama beta 3 sama dengan beta 4 atau beta 3 dikurang beta 4 sama dengan 0 dikurang ujinya bisa pakai uji T atau kita menggunakan apa yang namanya restricted least square ini contohnya contoh menggunakan restricted least square yang barusan tadi kita gunakan model koplokelas atau fungsi produksi koplokelas nah kita ingin tahu bahwa beta 2 dan beta 3 itu yang sering kalau dijumlakan namanya constant return to scale constant return to scale itu apakah sama dengan 1 atau enggak caranya ya itu tadi caranya bisa dengan menggunakan pendekatan ini karena beta 2 ditambah beta 3 kalau dalam hipotesis 0 sama dengan 1 maka kita bisa tulis beta 2 sama dengan 1 dikurang beta 3 atau beta 3 sama dengan 1 dikurang beta 2 sehingga formulanya itu diganti diganti jadi beta 2 nya itu diganti menjadi ini 1 min beta 3 kan beta 2 nih beta 0 beta 2 ya nah sekarang si apa namanya karena log karena beta 2 itu sudah tidak ada di sini adanya 1 min beta 3 maka kita bisa regroup jadi beta 0 ditambah 1 kali log X2 ditambah beta 3 kali log X3 dikurang beta 3 kali log ini log X3 dikurangi log X2 ya nah sekarang ini kan log X3 dikurang log X2 itu kan sama dengan log X3 dibagi X2 nah bagaimana kalau kita tarik ke sana log X2 nya ya sehingga kita tuliskan log Y1 log YI dikurang log X2 I sama dengan ini nah sekarang secara formula log ini sama dengan log YI dibagi X2 di sini juga log X3 I dibagi X2 Y ya kenapa kita pilih yang X2 karena kalau kita pilih X2 X2 itu tenaga kerja maka Y dibagi X2 output dibagi tenaga kerja ini bisa punya arti yaitu produktivitas produktivitas ya cuma kalau yang diganti X3 apa boleh boleh saja tapi apa punya arti gitu YI dibagi X3 I di sini X2 I dibagi X3 I kalau ini cuma rasio aja gak apa-apa kalau di sini kebetulan punya nama rasio output dibagi tenaga kerja itu kan produktivitas ya kalau ini hanya rasio saja rasio tenaga kerja modal terhadap tenaga kerja ya oke ini alat ujinya apa alat ujinya ini yang digunakan untuk menguji tadi itu ini jadi RSS ini adalah ya residual sum square tanda R dan UR ini R adalah restricted terrestriksi ada restriksi UR tanpa restriksi artinya model awalnya ini model awalnya ini model yang setelah di restriksi jadi ini model setelah restriksi ya 868 itu model setelah restriksi jadi nanti yang diregresikan rasio dari Y dengan X ya sebagai respon sementara prediktornya rasio dari X3 per X2 atau modal terhadap tenaga kerja kalau disini output terhadap tenaga kerja yang selanjutnya harus dilockkan ya dilockkan oke jadi ini notasinya RSS residual sum square R yang restricted UR yang unrestricted sementara M adalah banyaknya restriksi tidak apa banyak restriksi satu restriksinya apa beta 2 ditambah beta 3 sama dengan satu kan ini ini restriksinya batasannya ini bagaimana kalau sama dengan ini H0 beta 2 tambah beta 3 sama dengan satu ini restriksinya restriksinya ada satu sehingga disini M nya bernilai satu disini ya dalam terhadap kita K banyaknya parameter dalam regresi yang awalnya tanpa restriksi sedang N adalah banyaknya pengamatan biasa jadi kalau dituliskan sebagai selisih antara residual sum square itu formulanya yang 869 kalau ini diganti dengan informasi koefisien determinasi koefisien determinasi itu formulanya 8610 ingat ya ini pembaginya M yang di atas dibawahnya N min K ini di atas juga M membaginya di atas dibawah membaginya N min K jadi itu nah perlu diketahui bahwa R kuadrat yang unrestricted itu itu lebih besar itu sama dengan R kuadrat yang restriks jadi nilai ini itu tidak negatif contohnya data tadi data data tabel 88 kalau kita analisis dalam bentuk log-log maka log GDP sama dengan ini log labor log capital nilainya seperti ini P nya untuk konstanta signifikan untuk labor ini kurang begitu signifikan 0,08 atau signifikan 8,49% untuk capital signifikan nilainya lebih kecil dari 0,000 1 ini sebetulnya bukan nolnya kalau ini misalnya lebih kecil dari lebih kecil dari 0,0001 oke dan dengan R kuadrat 0,9951 atau RSS residualnya residual sum square nya untuk unrestricted ya unrestricted kan modelnya model aslinya ini 0,01 36 nah sekarang kalau misalnya si GDP itu dibagi dengan labor capital dibagi dengan labor begini ini datanya maka modelnya jadi begini ini GDP dibagi dengan labor capital juga dibagi dengan labor kemudian dilokkan nah ini R kuadratnya 0,97 77 padahal disini tadi 0,9951 kan R kuadrat yang unrestricted ini lebih besar daripada R kuadrat yang restricted ini yang restricted ya oke dibikin juga kebalikan residual sum square yang restricted 0,0166 disini 0,0136 disini lebih kecil unrestricted nya oke nah atas dasar itulah kemudian kita bisa menguji pakai F tadi formulanya 0,0166 dikurang 0,0136 kan ini positif dibagi M banyaknya restriksi satu kemudian yang residual sum square unrestricted yang belakang ini 0,0136 dibagi dengan banyaknya data dikurang banyaknya parameter banyaknya data 20 banyaknya parameter 3 jadi kita dapatkan kalau dianalisis adalah 3,75 dan ini untuk nilai tabelnya ini kalau pakai tabel F dengan derajat lebas 1 dan pembilang 1 derajat lebas penyebutnya 17 dari mana M dan N min K M nya 1 N min K 20 min 3 17 oke kalau kita pandikan dengan tabel nilai F itu is not signifikan tidak signifikan pada taraf 5% artinya hipotesis 0 diterima sementara hipotesis 0 mengatakan beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1 beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1 padahal beta 2 itu 0,3397 beta 3 nya 0,8460 kalau kita jumlahkan ini berapa 7 kemudian angka kedua dari belakang 5 1 4 8 11 1,18 sekian kan lebih dari 1 kan ini 0,3 lebih sedikit 0,8 lebih sedikit kan kedua ini kalau secara matematik 0,3 0,8 1,1 lebih kan tetapi secara statistik kita bisa menguji bahwa beta 2 tambah beta 3 ini dalam hipotesis 0 sama dengan 1 dan itu diterima diterima karena H0 diterima di sini diterima jadi F nya tidak signifikan pada taraf 5% artinya terjadi constant return to scale terjadi constant return to scale oke saya stop dulu ada yang mau bertanya ya nanya nanya pak nanya pak ya tadi kan kita bicara regresi pak ya ya berarti kita kan lebih banyak harus membedah variable y itu apa kaitannya dengan y yang mempengaruhi pak ya ya betul nah kenapa harus dibuat logaritma pak ketika variable itu hanya satu dari seperti yang pak sampaikan kan harus kita buat loan lagi kan oke itu pertanyaannya iya pak terus terus yang kayak dia tadi kan bicara inflasi pak berarti kan inflasi itu kita harus melihat hubungannya juga berarti pak ya kenapa terjadi inflasi besar dengan variable-variable apa yang pengaruhi inflasi kalau memang kita mau memprediksi inflasi jadi regresi itu salah satu tujuannya adalah digunakan untuk memprediksi iya iya betul pak iya betul pertanyaannya pertanyaannya kalau seandainya kita membuat sebuah penita tentang kenakan harga BBM dari tahun ke tahun yang menimbulkan inflasi berarti kan yang mana saling mempengaruhi gitu pak ya kira-kira nantinya kan apakah kenakan BBM mengakibatkan terjadinya inflasi atau memang adanya inflasi sehingga terjadi kenakan harga BBM gitu pak kalau seandainya ada yang seperti itu gitu pak data yang kita miliki ya kalau harus bicara dulu inflasi itu secara umum nih pak masih saya gitu pak ya inflasi itu apa terus inflasi itu yang mempengaruhi apa kan gitu ada kan ada teorinya itu teori di ekonomi ada kan ya iya pak ya terus jangan dicampuradukkan kalau datanya itu tahun per tahun dan sebagainya kalau datanya tahun ke tahun dan sebagainya berarti inflasinya juga tahun ke tahun juga kan ya pokoknya yang pertama kali yang harus dipahami adalah bahwa variable response itu yang mempengaruhi atau variable predictornya itu apa saja ya apa saja itu itu tidak di kajian statistiknya itu kajian di ilmu masing-masing kalau kita bicara ekonomi ya di ilmu ekonomi gitu dan sebagainya ya oke saya jawab pertanyaannya yang pertama variable itu kadang dilokkan kan ada yang dilokkan ada yang enggak kan ya ada yang dilokkan ada yang enggak yang pertama kalau modelnya itu multiplicatif contohnya model multiplicatif itu model awal seperti model kop duglas bahwa output sama dengan konstanta dikalikan tenaga kerja dipangkatkan ya kan kalikan modal dipangkatkan gitu modelnya multiplicatif modelnya perkalian ya yang mana kita mau berusaha model perkalian itu penyelesaiannya dengan OLS ordinary least square ya supaya bisa dikerjakan dengan OLS maka bentuknya dirubah yang tadinya perkalian menjadi penjumlahan ya makanya menjadi log Y log output sama dengan konstanta baru ditambah beta berapa kali log tenaga kerja ditambah beta berapa kali log modal kan itu kan itu kan tambah-tambah-tambah itu sudah namanya additive ya itu log pertama itu alasan pertama ya satu sekaligus alasan itu alasan itu digunakan untuk memudahkan interpretasi interpretasi hubungan antara setiap prediktor itu terhadap Y yang mana interpretasinya adalah koefisien elasticitas ya koefisien elasticitas oke yang kedua alasan kedua yang kedua kalau kita punya beberapa variable independent variable prediktor ya yang nilai kisarannya itu yang nilai nilai angkanya itu itu bedanya jauh sekali misalnya variable variable X2 itu kira-kira kisarannya hanya ratusan jadi dua dua digit dua digit ya sementara ada variable lain yang digitnya itu sampai enam sampai delapan artinya juta mungkin miliar ya nah itu yang variable yang besar-besar itu di di lokan bisa jadi karena variable yang besar kita sering kita apa namanya kerutkan itu kerutkan menjadi digitnya menjadi lebih sedikit oke kira-kira sudah menjawab ya Pak oke ya baik ada yang lain yang mau tanya sekali lagi bahwa regresi itu salah satu tujuannya adalah untuk memprediksi jadi setelah setelah kita peroleh taksiran masing-masing parameter itu beta beta-betanya itu kita dapatkan kita bisa gunakan untuk memprediksi oke jadi contohnya begini contohnya nih oke kita balik ke Excel lagi ya balik ke Excel ya oke nah ini adalah ini adalah data yang tidak dilokkan ini yang dilokkan apa namanya nilai koefisiennya ya untuk memprediksi saya beri nama ini biar mudah ya beta-2 beta-2 daripada saya saya sebut sel I54 kan repot ya beta-2 ya ini beta-3 beta-3 ini beta-0 atau beta-1 gitu ya beta-1 aja beta-1 ya ini beta-4 beta-5 beta-4 ini beta-5 cara beri nama gitu beta-5 oke nah sekarang prediksi nih prediksi nah mana data log-log tadi nah log-lognya kan disini nih ini ya ini log ini nilai log-Y ini log-X2 log-X3 log-X4 log-X5 ya ini prediksinya prediksi prediksi Y prediksi log-Y ya sama dengan beta-1 ditambah beta-2 kali beta-2 kali log-X2 ya X2 ditambah beta-3 kali log-X3 ditambah beta-4 ya kali log-X4 kalau sampai 5 beta-5 beta-5 kali log-X5 ya ini prediksinya 3,332 padahal disini log-Y-nya 3,325 ya ini nilai sebenarnya ini nilai prediksinya nah ini errornya error ya error itu selisih antara nilai prediksi ini dengan nilai sebenarnya oke ini errornya 0,007 ya oke saya copy ke bawah saya copy ke bawah sebanyak datanya tadi oke datanya ini muncul kan nah kan nah sekarang perhatikan yang error ini ke bawah jumlahnya 0 jumlahnya 0 oke saya beri nama saya beri nama error error saya beri nama error nah sekarang jumlahnya sama dengan jumlah dari error error 0 0 ini ini merupakan bilangan yang sangat kecil alias 0 ya kan 3 digit sekarang bagaimana variannya varian sampel error 0,000622 ya 0,000622 sekarang kita lihat di ANOVA-nya DINVY-nya disini yang mana ini oh ini yang lock ya oke ini varian sampel varian populasi kali ya 59,5776 dari sini berapa enggak sama kali ya enggak sama jadi yang pada ada sesuatu yang salah jadi rata-ratanya sama dengan 0 jadi prediksinya itu ini ini ya prediksinya ya padahal nilai sebenarnya disini kan ada ini log Y itu nilai sebenarnya prediksi log Y-nya itu ini jadi 3,325 pada prediksinya 3,332 ya ini adalah errornya oke errornya mestinya mestinya nilai disini mungkin karena karena rounding error karena pembulatan-pembulatan itu berbeda dengan nilai yang disini inggrisnya sama 0,0076 ini karena pembulatan-pembulatan jadi ini jadi lebih kecil oke oke ada hal lain yang mau tanyakan ini contoh yang lain contoh yang lain misalnya misalnya nih hipotesisnya begini ini beta 2 sama beta 3 bisa aja hipotesisnya beta 3, beta 4 sama dengan beta 3 tambah beta 4 tambah beta 5 sama dengan 3 ini atau beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan beta 6 sama dengan 0 padahal tadi kan mulai 2 ya misalnya jadi kita harus lihat M-nya berapa kendalanya berapa ya kendalanya itu apa 1 apa jadi M adalah banyaknya constraint ya banyaknya constraint oke dalam pengundilan regresi itu juga kita harus kita harus lihat apakah tanda-tanda yang dihasilkan dalam analisis itu sudah sesuai dengan teori apa belum kalau ini bicara ekonomi teori ekonomi jadi misalnya yang berkaitan dengan hubungan antara harga ini konsumsi per kapita daging ayam tadi ini pendapatan ini harga eceran daging ayam harga eceran daging labi harga eceran daging sapi yang perlu dilihat misalnya kita harus perhatikan bahwa tanda beta 1 di sini harus positif sorry beta 2 ini konstantin konstantin itu tergantung datanya beta 2 ini harus positif kenapa karena ini adalah pendapatan setelah pajak jadi rugikanya kalau pendapatan naik konsumsi juga naik di sini tanda di sini harus negatif karena ini harga daging ayam harga eceran daging ayam sedangkan di sini permintaan kalau harga naik maka permintaan turun kita berharap bahwa beta 3 ini negatif beta 4 beta 5 bisa positif bisa negatif bisa positif bisa positif bahkan bisa sama dengan 0 kalau positif namanya pesaing pesaing kan bahwa daging daging itu babi atau sapi itu pesaing daging ayam kalau tanda dari beta 4 atau beta 5 ini positif pesaing dia sama-sama positif tapi kalau negatif nah ini komplemen dia ya komplemen ya nah jadi andekan model model ini model ini ya kita sudah analisis kita mau menganalisis beta 4 dan beta 5 itu sama dengan 0 jadi beta H0 beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0 atau modelnya menjadi ini modelnya menjadi hanya bagian log X2 dan log X3 saja yang mempengaruhi YT yang pengaruhi YT nah ingat ada berapa kondala ini ada berapa kendala yang dituliskan dalam 8621 ada bukan satu ini dua yaitu beta 4 nya sama dengan 0 1 dan beta 5 nya juga sama dengan 0 jadi disini ada dua kendala oke nah jadi andekan lengkap kita analisis ada X2 X3 X4 X5 ya maka inilah yang kita sebut dengan unconstrained regression tanpa kendala artinya semua X nya dimasukkan 2345 kita dapatkan R2 UR nya ini yang dilihat adalah kovisin determinasi unrestricted nya 0,9823 nah yang restriktif setelah X4 dan X5 ini dibuang karena kita ingin menguji apakah X4 dan X5 itu tidak signifikan atau artinya beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0 nah ini setelah kita kasih kendala itu R2 menjadi 0,98 0,1 ya tentunya dengan membuang X4 X5 itu juga kovisinnya juga berubah baik untuk X2 dan X3 ya nah jadi dengan menggunakan formula Fe2 ya ini kan restricted least square menggunakan formula R2 nah kita gunakan R2 UR dikurang R2 R ya nih dari sini constraint nya ada 2 M nya 2 ya dan N min K nya ya menjadi 18 karena K nya kan 5 beta 1 beta 2 beta 3 beta 4 beta 5 atau banyaknya X ditambah 1 5 ya ini 5 beta kovisien sampelnya 23 23 dikurang 5 18 kita dapatkan F 1,1224 F nya berdistribusi F student dengan terlibat 2 dan 18 sehingga ini kalau dicari apa namanya tabelnya tabel dengan alpha 5% itu 3,55 sedangkan ini nilainya 1,1224 kalau kita bandingkan ini kalau cara tabel bukan nilai peluang kalau nilai peluangnya 0,3472 jadi karena 1,1224 itu lebih kesil dari F tabel 3,55 maka hipotesis 0 diterima hipotesis 0 mengatakan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0 artinya baik X4 maupun X5 itu secara bersama-sama tidak mempengaruhi Y artinya harga eceran daging babi dan harga eceran daging sapi itu secara bersama-sama tidak mempengaruhi konsumsi per kapita daging ayam Anda pertanyaan ini dengan suara saya saja jadi hantu oke ada yang mau bertanya sekalian silakan yang berkaitan dengan generasi berganda misal masih tanya lagi belum mbak oke ini pertemuan keberapa tiga ya iya mbak ketiga mbak oke berarti saya masih satu lagi minggu depan terima